Fosil ini ditemukan dalam keadaan yang sangat baik di dalam gua yang jarang dikunjungi manusia. Penemuan ini menjadi salah satu penemuan terbesar dalam sejarah palontologi. Tidak hanya karena ukuran dan keadaan fosil yang hampir utuh, tetapi juga karena lokasi penemuannya yang unik. Dinosaurus ini diyakini merupakan spesies yang belum pernah terdokumentasikan sebelumnya. Berdasarkan penelitian awal, para ahli meyakini bahwa dinosaurus ini merupakan bagian dari keluarga yang sangat besar dan berukuran luar biasa, ukurannya yang besar, mengesankan para peneliti. Dengan perkiraan panjang tubuh mencapai lebih dari 30 meter. Salah satu aspek yang menarik dari penemuan ini adalah konteks tempat penemuan fosil. Gua tersebut dipercaya menjadi tempat persembunyian bagi dinosaurus raksasa ini selama jutaan tahun, faktanya. Kelokasi gua yang tersembunyi membuat fosil-fosil ini terlindungi dengan baik dari erosi alam dan aktivitas manusia. Para peneliti sedang melakukan serangkaian studi lebih lanjut untuk memahami lebih dalam tentang dinosaurus ini, termasuk analisis genom dan rekonstruksi lingkungan hidupnya. Penemuan ini diharapkan memberikan wawasan baru tentang evolusi dinosaurus dan kehidupan prasejarah. Namun, dengan semua kegembiraan yang disebabkan oleh penemuan ini, muncul pula tantangan baru dalam menjaga telestarian dan keamanan situs tersebut. Langkah-langkah untuk melindungi situs dari kerusakan dan penjarahan harus segera dilakukan. Penemuan ini menunjukkan betapa pentingnya eksplorasi dan penelitian arkeologi dalam memahami sejarah bumi dan evolusi kehidupan. Dengan setiap penemuan baru, kita semakin dekat untuk mengungkap misteri masa lalu yang belum terpecahkan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!